Israel resmi meluncurkan invasi darat ke Libanon dengan dalih memerangi Hezbollah mulai selasa 1 Oktober 2024, dini hari. Hezbollah pun tak gentar dan menyatakan siap untuk perang darat. IDF menambahkan bahwa operasi darat telah disetujui dan sedang dilaksanakan sesuai keputusan di tingkat politik Pemerintah Perdana Menteri Netanyahu. Wakil pemimpin Hezbollah, Naim Qasem, menyatakan kelompoknya siap menghadapi perang darat melawat tentara Zionis. Diketahui, Israel telah meningkatkan operasi militernya melawan Hezbollah dalam beberapa minggu terakhir, termasuk pengeboman udara yang menewaskan sedikitnya 1.300 orang di Libanon. Pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah juga tewas menjadi korban penyerangan Israel pekan lalu. Seorang mata-mata Iran diduga memberitahu Israel tentang lokasi pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, sebelum terbunuh dalam serangan pada Jumat lalu. Berikut ini sederet fakta keterlibatan intelijen Iran dalam pembunuhan Nasrallah. Yang pertama, informan Iran memberitahu Israel soal lokasi pertemuan yang dihadiri Nasrallah. Nasrallah terbunuh di markas bawah tanahnya yang sangat aman di Beirut. Kedua, agen intelijen memberitahu kapan Nasrallah tiba di lokasi. Informasi intelijen memberitahu Israel kapan Nasrallah tiba di markas kelompoknya saat jet F-35 Israel menunggu. Yang ketiga, Nasrallah tiba setelah pemakaman Mohamed Hussein Surur. Setelah menunggu Nasrallah dan komandan lain berkumpul, jet tempur Israel melancarkan serangannya. Yang keempat, bom seberat 2 ton dijatuhkan di bangkar. Yang kelima, ledakan bom mengakibatkan kawah sedalam 70 meter. Serangan udara itu menyebabkan kawah sedalam antara 50 hingga 70 meter. Israel telah meluncurkan invasi darat ke Libanon untuk perang melawan Hezbollah yang dimulai sejak selasa 1 Oktober dini hari. Kelompok milisi itu sekarang seolah sendirian menghadapi invasi Israel. Pasalnya, para tentara Angkatan Bersenjata Libanon memilih mundur dari pangkelannya di perbatasan selatan bahkan sebelum IDF menyerbu masuk. Sementara itu, Iran juga menyatakan tidak akan mengirim pasukan ke Libanon maupun ke Gaza untuk melawan Israel. Teheran mengatakan tidak mencari perang, tetapi tidak takut akan perang dan mendukung Timur Tengah yang aman dan stabil. Diketahui, selama beberapa minggu terakhir, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran yang menargetkan Hezbollah di Libanon. Serangan Israel telah menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat melanda seluruh Timur Tengah.